Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini email apa? Oh, Balkis. Balkis sudah nyambung ya? Sudah. Kak Balkis izin. Izin. Oh ya, Najwa. Sapira. Oh ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kata domir atau isim domir bentuk dua bentuk tiga menyatakan mempunyai. Dia yang mempunyai atau disebut mutafun ilaih. Contoh. Ini contoh ya. Contoh. Coba perhatikan dulu. Misalnya. Contoh. Misalnya sama juga ya. Contoh. Misalnya ada contohnya ini kitab, sebuah kitab ya. Kitab ini satu. Misalnya seperti ini. Kitabun. Kitab. berapa buah kitab ini? Halo? Kalau kitabun, berapa kitabnya ini? Satu. Ah ya. Kalau ini berarti kitabnya satu. kan ini kitabun. Nanti kalau untuk memiliki seorang sudah tahu kita. Misalnya misalnya kitab engkau. Tambah saja K begini kan. jadi K-nya ini adalah menyatakan kepunyaan keselamu. Nah ini kepunyaan tapi tidak boleh lagi ini pakai tanuin. Ini kan masih pakai tanuin ini. Un dia. Dihilangkan itu. Seperti ini. Yang boleh seperti ini aja. Pakai U lagi. diulang ya. Jadi kalau untuk kepunyaan ini kan sudah belajar. Coba kita buka. Itu kan buku engkau. Engkau-nya engkau laki-laki itu. Coba kalau engkau perempuan apa? Coba apa itu Nawal Bacanya? Kalau buku mu. Mu-nya itu perempuan. Coba apa? Kita buka. Kalau kita buka itu laki-laki itu. Sekarang kan kita bukain. Kalau untuk perempuan apa dibaca? Kita buki. Yang punya. Jadi yang mempunyai maksudnya yang mempunyai buku itu atau mutafun ilihnya perempuan. Jadi yang mempunyainya ini adalah perempuan. Jadi kita buki. Ini pakai C saja. Kalau buku engkau kita buka. laki-laki itu. Coba kalau itu kan berarti satu-satu. Yang satu-satu. Kalau buku saya apa buku saya? Coba Sepira. Buku saya atau buku aku. Apa Sepira? Belum nyambungnya? Sepira? Nyambung. Kalau sambung coba jawab. Buku. Kalau buku atau buku aku bagaimana saya? Sudah dipelajari. Kitabi. Kitabi. Jadi kitabi. Seperti ini. Kan kitabi. bokoknya yang ini menunjukkan satu. Ini sudah kita pelajari dulu. Sudah berlalu. Kata ganti domir itu yang duanya lagi. Jadi dua sama tiga. Kalau kita membuat misalnya kitab. Kitab ini satu ya. Tapi yang memilikinya berdua. Misalnya kitab kamu keduanya. Ini satu kitab tapi kamu yang mempunyai keduanya. Bagaimana itu Nyajwa? Oh sedang keluar. Coba Nawal bagaimana itu kalau membuat kitab kamu berdua. Kamu laki-laki atau kamu perempuan? Sama. Sama itu. Dulu kan sudah belajar kata ganti kepunyaan ini. Kalau berdua dia maka caranya begini saja. Kita kamu berdua. Kamunya laki-laki sama menurut perempuan. Jadi kita seperti ini. kitab kuma. Kitab kuma. Ini dia. Jadi kitab kamu berdua. Jadi kamu laki-laki berdua yang punya. Jadi kitabnya satu. Tapi kamu berdua yang punya. Kitab kuma. Kalau kitab kan sudah dua ini. Kalau misalnya perempuan ini juga kitab buku mah. Tapi kalau membuat misalnya kitab kamu sekalian laki-laki apa kita laki-laki 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi ini dibuat kitabu kumaan jadi yang kuma ini kepunyaan ini mempunyai jadi kalau ini kan kitab engkau perempuan, kalau ini kitab saya kalau kitab engkau laki-laki kita buka kalau kitab kamu berdua ini sama ini, biarpun untuk laki-laki merempuan kitabu kuma kalau kitab kamu sekalian, bisa enggak? bisa kitab kamu yang kitabnya satu tapi yang punya kamu bertiga laki-laki bagaimana buatnya? kitabu kumaan? kita kitabuna kita guna belum itu kami itu kitabu kum ini dia melompat ke bawah kita buku jadi dipindahkan aja ke bawah baru bisa seperti ini kita buku berarti kitab kamu sekalian kitabnya satu kitabnya satu ya jadi kita buku ya kita buku kalau nanti dibuat lagi kitab kamu semua yang kamu punya perempuan bagaimana? coba Sapira sudah gabung? kita 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 sudah dicobanya coba kita kita bu nah coba ya yang yang dicobakan kata ganti juga yang pokbelas itu tapi yang bentuk dua dan sama bentuk banyak yang pelajaran kita dulu kan hanya kepunyaan itu bentuk satu anta anti kuah ya anak itu yang dulu nah sekarang tentu kitabu ini menjadi kalau perempuan yang punya kitab yang banyak eh bukan perempuan yang banyak mempunyai satu kitab apa itu kitabu kun kun kitabu kun nah ini dia kitabu kun nah seperti ini kitabu kun nah itu dia ya jadi ini kitabu kun nah coba kalau misalnya kita buat lagi kitab mereka laki-laki ya mereka banyak coba nawal kita kitabu kitabu mereka laki-laki coba sepira apa siapira kita 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 satu ha ya berarti sudah lupa ya jadi kata dengarkan dulu kalau kata ganti untuk kepunyaan itu itu hanya cukup yang empat belas itu kalau tunggalnya kan hu kalau dia berdua huma kalau dia banyak hum kalau dia perempuan ha huma hunna ka huma hum ki kuma hunna terus ya dan na jadi kalau jadi kalau kitab mereka bagaimana cara membuatnya itu kitab mereka 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 laki-laki jadi kita bu coba sambung nawal sambung kita sapira sapira kita bukum kita apa apa kita bukum kalau kitabukum kan kamu ini mereka ini kan kamu ini coba di dulu sudah pernah itu hu huma huma itu tiga itu ha huma hunna ka huma hum ki huma hunna ya nah jadi kalau mereka apa hu huma hum coba pasangkan bum bum kita kita bukum jadi begini berarti kitab mereka jadi kitab mereka kalau kitab mereka perempuan bagaimana caranya maksudnya kitabnya satu yang punya perempuan banyak mereka coba kita ayo sapira awal berlomba lah kita 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 apa kita kita ini kata benda ini jangan tindah ke kata kerja kita 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 bu huna kita bu huna jadi huna dipakai ini sudah banyak jadi sudah memenuhi syarat pelajaran kita akan disebutkan disini bahasanya adalah kata zamir dua dan tiga kata zamir dua dan tiga ini kan dua ini sudah tiga ini ini tiga ini tiga tiga semua untuk laki-laki perempuan untuk mereka dan kamu ya jadi domir-domir yang yang empat belas itu kalau ini ingat ya ini kata benda ini kalau bergandeng dengan kata benda ini kan kitab kitab itu kan kata benda kalau dia kata benda seperti ini ini namanya kepunyaan atau mudhafun ilaih sama jadi mudhafnya adalah kitab mudhafnya adalah kitab kalau sama ini jadi ini adalah ini kan sama kita bukum kita bukunna kita buhum kita bukunna itu ya jadi ini yang sudah kita pelajari kalau biasanya kan pelajarannya seperti ini misalnya kalau membuat kalimat kita haza seperti ini 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 pokok kalimatnya haza kalau yang lama dulu kan cukup haza kitabun ini dia haza kitabun itu pelajaran pertama kalau dia sudah untuk kepunyaan maka dibuat seperti ini haza kita kita buka seperti ini pakai ini dia perhatikan ya haza kita buka tapi kalau nanti membuat misalnya ini adalah kitab kamu berdua coba apa bahasa Arab ini kitab kamu berdua apa kok lambek mana tapi sudah tadi haza kalau ini lihatkan satu sama satu ini adalah sebuah kitab kalau ini tidak ini adalah kitab kita buka coba buat lagi ini kitab kamu berdua apa itu coba bahasa Arabnya haza kita buka kumah kumah bagus jadi haza seperti itu haza kita kitabu kumah ini dia coba Sapira lanjut ini 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 adalah kitab kamu sekalian kamu sekalian laki-laki haza haza kitab kumah itu perempuan ini ini adalah kitab kamu sekalian laki-laki haza kitab 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 kalau kitab sama ini inilah dipakai itu ha kuah 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 coba haza haza kitab kumah kumah wali itu ini kan laki-laki kum haza kita haza kita kumah haza kita bu kita bu haza kitab bu jadi ini dia jadi ini apakah sesuai ini ya sesuai lah ini kan sesuai ini haza haza satu bukan satu ini kitabnya pun satu cuma yang yang mempunyai kitab itu haza kitab haza kitab cuma yang mempunyai kitab ini berdua yang punya kitab berdua haza kitab ini pun gitu juga haza tunggal kitab satu yang punya banyak kum ya ingat itu ini pelajaran kita yang pakai apa pakai kum jadi kata ganti yang sudah kita pelajari dulu kalau dia untuk kepunyaan kalau dia untuk kepunyaan begini saja ya kalau untuk kepunyaan misalnya bu habis kalau dia berdua kepunyaannya nanti kum kalau dia banyak laki-laki kum ini saja kalau dia nanti perempuan dipakai seperti ini ha ya dipakai ha kalau berdua sama kum cuma kalau banyak kuna seperti kalau dia ha untuk kepunyaan angkau cukup khas saja seperti ini nah di belakang letaknya kalau dia berdua ha kuma seperti kalau dia berdua nanti ha kuma kalau dia nanti banyak kum ya nah seperti ini kalau dia perempuan nah bedanya ki itu saja bedanya ki kalau laki-laki tadi kan kak berarti yang punya laki-laki kak seperti ini ha ki kalau dia nanti untuk berdua sama ya kuma sama biar laki-laki perempuan kalau dia banyak adalah kuna kepunyaan kalau dia nanti untuk kepunyaan saya pakai ya ini saja tapi sebelumnya mesti baris bawah kalau dia nanti untuk kami cukup seperti ini nah ya coba lihat ini kembali dari atas kalau untuk kepunyaan dia seperti ini ya kalau untuk kepunyaan dia dipakailah ha kalau perempuan eh kalau berdua sama modalnya ini huna kalau k ha ya kuma kum kalau ki ini dia ki ya kalau ki kalau kuma kalau aku ini dia ya dipakai ya disini kalau kami dipakai nah disini aja ya berapa ini kan 14 ini ku kuma kum ha kuma kuna kakuma kum kikuma kuna ya nah coba coba kita praktekkan coba kita pakai dulu oh kita pakai Tuhan kata Tuhan ya Tuhan Tuhan dalam bahasa Arabnya ditulis Rob seperti ini Rob ini dikasih tasnid bisa aslinya Rob Bun seperti ini Rob Bun ingat ini Rob Bun Tuhan artinya coba dimulai nawal dulu coba Tuhannya nya laki-laki coba Tuhannya ini kan sudah 14 sama pakai ini ya 14 kan baik-baik coba kalau Rab Bun kan Tuhan artinya kita pakai kepunyaan Tuhannya bagaimana caranya Rab Bun ah ya kenapa Tuhannya hanya laki-laki yang punya laki-laki yang Rab Buhum kalau Buhum kan banyak ini ini Tuhannya hanya satu orang ini saja diambil ini Rab Bu Rab Bu Ha Rab Bu kan dia laki-laki Rab Bu coba pakai kan ke 14 nya coba mulai dari sini Rab Bu Rab Bu Bu Rab Ma Rab Bu Hum Rab Bu Rab Bu Ma Rab Bu Ha Ya Rab Bu Hum Ya Rab Bu Huna Apa Rab Bu Huna itu Tuhan Mereka Perempuan Tuhan Mereka Perempuan Terus ini sambung ini lagi ulang Tuhan Engkau coba apa Rab Bu Buka Rab Buku Ma Ya Rab Bukum Ya Rab Buki Ya Rab Buku Ma Ya Rab Bukuna Ya Rabi Bagus Rab 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 Buna Rab Buna Tuhan kami Jadi nanti kalau dibuat kalimat coba membuat kalimat Sapira belum dicatat bisa sambung Coba Sapira membuat kalimat dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran ini Coba buat Sapira Allah adalah Tuhan Kuh Apa Coba Coba dibaca Ya Allah 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 adalah Tuhan Kuh Coba Allah Allah Tapi sudah tadi Nawal sudah membacakan Coba Nawal Allah adalah Tuhan Kuh Bagaimana Allah Jangan Allah Tapi pokok kalimat Kalau pokok kalimat kan baris depan Coba Allah Rabbi Allahu Barisnya diingat Itu Allahu Rabbi Itu dia Allahu Rabbi Allah adalah Tuhanku Coba Sapira lagi Allah adalah Tuhan kami Coba Baca Barisnya Ingat Pokok kalimat Dulu kan Pokok kalimat Mesti baris depan Coba Baca Allah 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 Kami Bukan Mereka Ini Lihat Lihat Ini Laki Laki Ini Keduanya Laki Laki Ini Mereka Laki Laki Lihat Lihat Ininya Perempuan Ini Keduanya Perempuan Ini Mereka Perempuan 6 Ini Laki Ini Engkau Laki Laki Kamu Berdua Ini Kamu Sekalian Laki Laki Kalau Ini Adalah Engkau Perempuan Kepunya Anda Kamu Berdua Perempuan Kamu Sekalian Perempuan Ini Aku Ini Kami Coba Sapira Allah Adalah Tuhan Kami Coba Allahu Rabbuna Bagus Allahu Rabbuna Najwa Sudah Gabung Ya Coba Allah Adalah Tuhan Mereka Laki Laki Allahu Allahu Rabbuhum Ya Allahu Rabbuhum Jadi Kemana Pun Kalau Sudah Begini Tulisannya Berarti Ini Kan Membuat Kalimat Kita Laki Allahu Rabbuhum Seperti Allahu Rabbuhum Sudah Jadi Kalimat Allahu Bentuknya Kata Bendakah Atau Kata Kerja Atau Huruf Kamu Belum Belajar Huruf Lagi Tapi Sudah Huruf Jar Sudah Coba Allahu Ini Kata Kerjakah Sudah Belajar Bilmadi Allahu Kata Kerja Kata Kerjakah Atau Kata Benda Atau Huruf Coba Sapira Allahu Kata Kerjakah Kata Bendakah Atau Huruf Huruf Yang Kalimat Belajar Kan Maksud Sembilan Huruf Jar Min Ilah An Ala Fi Rubba Bakaf Lam Coba Kalau Allahu Ini Sapira Kata Kerja Kata Benda Atau Huruf Najwa Kata Benda Atau Kata Kerja Atau Huruf Allahu Kata Benda Ingat Sapira Kata Benda Kalau Pertanyaan Lagi Apa Tandanya Kata Benda Najwa Akhirnya Pakai Akhirnya Dia Pakai Alif Lam Kan Allah Itu Tandanya Jadi Ini Kata Benda Itu Kalau Bentuk Ditanya Jadi Kita Mulai Mengembangkan Membaca Arab Ini Kalau Bentuknya Hanya Tiga Ujian Kita Kalau Bentuk Kata 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 Di Dalam Bahasa Arab Hanya Tiga Kata Bendakah Kata Benda Ada Tandanya Itu Al Atau Nama Orang Atau Belajari Atau Damir Kan Kata Benda Juga Tapi Kata Benda Kata Ganti Sekarang Allah Kata Benda Dia Pake Al Setelah Kita Tahu Bentuk Kata Baru Fungsinya Atau Jabatan Kata Jadi Apa Jabatannya Di Dalam Susunan Kalimat Coba Kalau Nawal Allah Ini Kan Kata Benda Jabatannya Dalam Kalimat Atau Fungsinya Sebagai Apa Pokok Kalimat Ya Bagus Pokok Kalimat Coba Pertanyaan Lagi Nawal Kenapa Dibaca Baris Hu Dia Allah Tidak Dibaca Allah Tidak Dibaca Allah Kok Yang Benarnya Dibaca Karena Pokok Kalimat Karena Kata Benda Kalau Pokok Kalimat Baris Depan Akhir Eh Baris Akhir Kata Itu Mesti Baris Depan Jadi Disini Menjadi Pokok Kalimat Cuma Kalian Dibaca Allah Jadi Dibaca Allah Karena Berfungsi Sebagai Pokok Kalimat Ingat Kalau Sudah Ada Pokok Kalimat Pasti Ada Sebutan Pasti Ada Predicate Coba Najwa Mana Predicate Dari Allahu Atau Apa Namanya Sebutannya Rabbu Rabbu Dibawa Semua Rabbuhum Sebutkan Rabbuhum Kan Semuanya Rabbuhum Cuma Kalau Mau Diurekan Kalau Mau Diurekan Bisa Rabbuhum Terdiri Dua Kata Terdiri Dua Kata Pertama Rabbu Kenapa Dibaca Rabbu Najwa Karena Dia Ingat Undang Undang Karena Menurut Undang Undang Kalau Menjadi Predicate Atau Menjadi Sebutan Mesti Berbaris Bawah Bawah Berbaris Depan Baris Depan Lalu Hume Ini Sebagai Apa Kalau Bentuknya Hume Ditanya Apa Bentuk Hume Ini Bentuk Apa Najwa Kata Kerjakah Kata Kata Bendakah Atau Kata Ya Kata Bendakah Atau Huruf Hume Huruf Mana Huruf Huruf Kamu Belajar Baru Yang Sembilan Itu Huruf Jar Kan Bisa Dingat Min Tila An Ala Fi Rubba Bakaf Lama Kalau Hume Ini Apa Ini Kata Gar Kata Kata Ganti Atau Kata Damir Kan Kata Bendah Lalu Ditanya Jabatannya Jabatannya Sebagai Apa Dalam Kalimat Dia Jawabnya Adalah Untuk Kepunyaan Untuk Menyatakan Kepunyaan Atau Mudah Funtilai Jadi Kita Robah Ini Namanya Dia Berbentuk Kata Ganti Orang Berfungsi Sebagai Tempat Menerangkan Mudah Pun Ilai Sedangkan Robuh Ini Dia Kata Benda Juga Kata Benda Juga Ini Cuma Dia Berfungsi Sebagai Khabar Kemudian Dia Diterangkan Oleh Atau Dimiliki Oleh Um Sudah Mulai Komplik Kita Mengerti Bahasan Itu Jadi Diulang Perhatikan Allahu Bentuk Katanya Kata Benda Bentuk Katanya Kata Benda Kemudian Apa Tanda Kata Bendanya Pakai Al Kemudian Jabatannya Kata Benda Ini Atau Kedudukannya Dalam Kalimat Sebagai Apa Sebagai Pokok Kalimat Atau Sebagai Subjek Boleh Itu Makanya Dia Harus Baris Depan Kemudian Mana Sebutannya Mana Prediketnya Prediketnya Adalah Robum Robum Ini Terdiri Dua Kata Robu Dengan Hub Robu Ini Dia Berfungsi Diterangkan Atau Dimiliki Hub Kepemilikan Ya Saya Ustaz Rasa Sudah Mulai-mulai Itu Apa Coba Ini Lagi Berikut Perhatikan Perhatikan Ya Coba Dikasih Baris Amadu Kita Berkisar Sepuluh Pola Atau Sembilan Ya Kan Sudah Pelajar Kita Semua Coba Kasih Baris Ini Yang Membacanya Dulu Coba Nawal Baca Ini Yang Dua Ini Kasih Baris Langsung Amadu Amadu Soalihun Ya Amadu Soalihun Sekarang Pertanyaan Amadu Kata Bendakah Kata Kerjakah Atau Huruf Kata Benda Bagus Lalu Kalau Amadu Amadu Itu Fungsinya Sebagai Apa Dalam Kalimat Ini Pokok Kalimat Pokok Kalimat Oleh Karena Dia Pokok Kalimat Maka Baris Akhirnya Huruf Dal itu Diberi Baris Apa Diberi Itu Dormah Iya Dormah Diberi Itulah Undang-undang Kalau Ini Pokok Kalimat Tentu Mesti Ada Sebutan Jadi Setiap Pokok Ada Sebutan Atau Setiap Subjek Ada Predicate Mana Predicate Solihun 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 Ini Kata Benda Atau Kata Kerja Atau Huruf Kata Benda Ya Kata Benda Jadi Itulah Makanya Jadi Ahmad Du Solihun Apa Artinya Itu Kalau Dihartikan Si Ahmad Ahmad Soleha Si Ahmad Orang Yang A Kan Si Ahmad Orang Yang Orang Yang So Soleh Jadi Ahmad Adalah Adalah Itu Memperindah Bahasa Saya Ahmad Adalah Orang Yang So So Coba Ini Sapira Bisa Mengurai Diuraikan Bagus Bagus Kasih Baris Dulu Ini Dia Panjang Sikit Coba Baca Sapira Kasih Baris Hadis Ulang Hadis Hadis Jangan Dipakai Langsung Membaca Bul Coba Hadis Hadis Bagus Hadis 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 Sekarang Pertanyaan Mau diuraikan Ini Hadis Hadis Kata Kata Hadis Ini Bentuk Katanya Kata Bendakah Spira Atau Kata Kerjakah Atau Huruf Silahkan Kata Benda Iya Kata Benda Namanya Kata Benda Penun Penunjuk Lalu Fungsinya Sebagai Apa Di dalam Kalimat Ini Sapira Sebagai Pokok Kalimat Atau Nanti Kalau Sapira Sudah Lama Mengaji Namanya Muktada Muktada Itu Pokok Kalimat Sepertinya Muktada Nanti Sebutan Dari Sebut Nanti Khabar Jadi Haza Muktada Mana Sebutannya Atau Predicate Sapira Baca Semuanya Coba Ini Diulang Kedepan Lagi Sapira Kalau Pokok Kalimat Berbaris Depan Seperti Ini Allahu Kok Ini kok Enggak Pokok Kalimat Kok Tidak Berbaris Depan Apa Jawabnya Karena Enak Masih ingat Karena Kata Penun Kata Penunjuk Memang Begitu Adanya Sampai Hari Kiamat Sampai Tapi Tetap Jadi Pokok Kalimat Disini Cuma Kenapa Enggak Berbaris Depan Oh Yang Berbaris Depan Itu Kan Kalau Kata Benda Pakai Al Itu Pun Kalau Satu Nanti Jadi Sebutannya Kitabul Hadisi Kitabul Hadisi Kitabul Hadisi Ini Perlu Diurekan Juga Pertanyaannya Kepada Sapira Pertanyaannya Kepada Sapira Adalah Pertanyaannya Kitabul Hadisi Ini Kitabul Hadisi Seperti Ini Ini Menjadi Fungsinya Kedua-dua Kata Ini Menjadi Sebutan Atau Predicate Dari Hazar Kenapa Dituliskan Kitabu Coba Sapira Jawab Karena Ini Ingat Ini Kenapa Robbu Tadi Kalau Yang Ini Karena Berfungsi Sebagai Ini Kitabu Kenapa Dibuat Kitabu Berfungsi Sebagai Predicate Undang-Undang Kan begitu Kalau Predicate Mesti Baris Depan Ini Sama Ini Harab Ini Ini Kenapa Sapira Baca Tadi Pakai Si Coba Apa Jawab Sapira Menerangkan Menerangkan Atau Disebut Tadi Mudha Fun Pileh Sama Juga Ini Ini Kan Mudha Fun Ileh Juga Sebenarnya Ini Mudha Fun Ileh Juga Yang Mudha Mudha Terangkan Jadi Hazah Kitabul Hadisi Ini Adalah Sebuah Kitab Hadis Gitu Ya Ini Adalah Sebuah Kitab Hadis Ya Coba Ini Najwa Lagi Coba Pokoknya Kita Mengulang Ulang Ini Untuk Memantapkannya Ya Seperti Lihat Baru tulisan Saja Sudah Sudah Nampak Sudah Tahu Coba Baca Kasih Barisnya Najwa Alhamdulillah 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 Pertanyaannya Alhamdulillah Ini Alhamdulillah Yang tertulis Ini Kata Bendakah Atau Kata Kerja Najwa Kata Benda Kata Benda Kata Benda Apa Tanda Kata Bendanya Ada Alif Lam Ada Alif Lam Atau Al Sekarang Ditanya Lagi Jadi Apa Jabatannya Dalam Kalimat Ini Pokok Kalimat Pokok Kalimat Kalau Dia Sudah Terdiri Pokok Kalimat Pasti Ada Sebutan Atau Predikat Mana Predikat Baca Lillahi Lalu Perlu Diurekan Ini 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 Predikat Juga Ini 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 Kalau Lillahi Ini Bagaimana Ureanya Coba Malah Dia Baris Bawah Tidak Dapat Tidak Coba Sapira Predikat Dari Alhamdulillah Coba Uraikan Sapira Lillahi Nggak Juga Dapat Kok Bisa Sebentar Sudah Hilang Pelajaran Coba Misalnya Nawal Lillahi Ini Kata Benda Kata Kerja Atau Huruf Kemana Tadi Kenapa Ustadz Tadi Hampir Minum Bentar Coba Ulang Najwa Lillahi Itu Apa Itu Kata Benda Kata Kerja Kan Dia Predikat Kata Benda Kata Kerja Atau Huruf Mengurekan Lillahi Nggak Bisa Lillahi Maka Dicari Ini Ada Huruf Atau Kata Benda Atau Kata Kerja Lillahi Kata Benda Kata Benda Kalau Kata Benda Kan Allah Saja Kalau Sudah Lillahi Kan Perlu Macam Yang Disini Ada Allah Ini Kata Benda Ini Tapi Kalau Lillahi Bagaimana Siapa Dapat Ayo Berlomba Lupa Pelajaran Lillahi Adalah Jarmad Jurur Lih Huruf Jar Allah Yang Dijarkan Kok Lupa Terus Ya Pak Ayah Ini Banyak Makan Apa Ini Makan Makan Midsin Makan Makan Penyedap Nggak Kuat Berpikir Jadi Allah Seperti Ini Aslinya Allah A Seperti A Allah Ini Kata Benda Adalif Lam Kalau Dimasukkan Huruf Jar Misalnya Dimasukkan Huruf Jar Huruf Jar Dimasukkan Tapi Huruf Jarnya Huruf Lam Huruf Jarnya Dimasukkan Huruf Lam Huruf Jar A Misalnya Dimasukkan Lam Bagaimana Dia Jadi Siapa Dapat Lupa Kalau Allah Masuk Min Coba Masukkan Min Huruf Jar Nawal Nawal Allah Masukkan Huruf Jar Min Apa Min 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 Minal Dia Hidupkan Min 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 N Wah Min Allah Kalau Dimasukkan B Sapira B Huruf Jar Najwa Lam Masukkan Masukkan Huruf Jar B Najwa Nawal Bil 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 Masukkan Huruf Jar Allah Coba Najwa Allah Dimasukkan Lupa Dimasukkan huruf jar Menjadi Lillah Itu Ini aslinya Allah Seperti Masuk dia huruf jar Kalau masuk huruf jar Seperti ini Dibuangkan Dibuangkan saja Jadi lillah Inilah pelajaran kita Biarpun Ustaz ulang-ulang Mengasah utak Supaya capek Lupa Mari berdoa Supaya kuat Allahumma Allahumma Fakihna Fiddin Allahumma Fakihna Fiddin Wa'alim Wa'alimna Al-Hikmah Wa'al-Takwin Terus apalagi Wa'alimna 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 Kalau enggak nanti, gitu-gitu juga. Baca Qur'an. Najwa kan sudah coba. Paling baca itu apa lagunya, apa itu. Mbak ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.